Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ternyata saya menyesal GNU Health itu pas tadi itu ya pada saat saya bikin di sini ada GNU Health yang client ini ternyata ini masih ke profilnya nah kita ternyata belum merek misalnya makanya saya bikin yang 42 kita jalankan GNU Health nah disini ada run GNU Health nah disini kita klik akan muncul mana ya aku belum muncul GNU Health GNU Health kalau nggak mau muncul ya harusnya muncul oke kalau nggak berarti di berhubung disini nggak muncul terminalnya ini susi open susi get an over set up set up set up set up set up set up server set up set up set up dpadmin password user oke enter database user oke entah saya ulangi dari awal oke ini gnu health ya udah ini aja lah defaultnya dulu terus namun admin ini admin password database admin oke jadi usernya admin database nya gnu health oke enter database user return konfig player udah ini terima aja yes oke yes oke dia buat database nya udah tapi ini pake postgres ya pake postgres sql call not change directory to ini udah pake sudo harusnya ya tapi dia gak mau sudo udah sudo nih ini tuh dia ada error disini udah biarin aja oke admin email oke saya masukin email saya oke beres ya oke tinggal lepas aja berarti nanti pake yang gnu health yang client nya saya lihat tutorial dulu oke kita coba ya kita coba buka ini client nya gnu health ini terus kita bikin profil baru manage saya bikin localhost localhost database gnu health tadi usernamenya itu pake apa ya tadi usernamenya usernamenya pakai admin ya of admin passwordnya usernamen triton kalau gak salah triton oke triton yep close nah ini connect oke passwordnya adalah admin oke oh gak mau jadi passwordnya itu adalah adminnya triton benar tapi dia gak jalan kenapa coba dicoba lagi saya perhatikan gfh 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 gfs gfh Coba IP ini mungkin ya 881 12 192 168 881 12 Cross Army 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 nya apa tadi Army nya kecil Army Oh tetap belum mau, coba saya cek lagi Salahnya dimana Salahnya dimana Oke Ternyata Nah disini ya Ternyata Saya manage dulu Disini saya tetap bikin localhost lagi Disininya Uslame nya admin Admin Terus connect Ininya admin lagi Nah ini akan terbuka Seperti ini Oke Berarti saya tinggal Di ini aja ya Dx Pro aja Tampilannya Ini masih tampilnya seperti ini Oke Saya bermaksud nanti Mau nyari settingan Untuk Ini Portang nya Oke Demikian Untuk proses instalasi sudah beres Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi I Terima kasih.